Oke, di video kali ini kita akan lanjut ya. Di sebelumnya kita sudah membuat form login atau templating dari form login. Dan di video sekarang kita akan merapikan halaman dashboard dari admin-nya. Oke, kita login terlebih dahulu. Login sebagai admin ya. Oke, kemudian di sini kita akan rapikan pada bagian dashboard dan konten admin-nya. Nah, jadi saya akan menghilangkan beberapa konten yang ada di sini. Kemudian juga akan menghilangkan beberapa menu yang ada pada sidebar. Yang pertama di sini kita akan menghilangkan dulu menu-menu dari sidebar-nya supaya tidak terlalu banyak ya. Kita sesuaikan saja dengan kebutuhan yang nanti akan kita gunakan. Sesuai dengan fitur-fitur yang akan ditampilkan. Oke, untuk menghilangkan sidebar. Kalau misalkan teman-teman di sini sudah familiar dengan templating, itu pasti sudah tahu ya. Tapi kalau misalkan mau bareng-bareng, kita coba aja bareng-bareng ikutnya. Yang pertama di sini kita masuk dulu ke resources, kemudian di sini ada view, kemudian di sini ada admin, di sini ada body. Kita langsung masuk ke menu file sidebar.let. Nah, di sini kalau misalkan kita perhatikan, di sini ada application. application, ya jadi jangan begini nih. Application yang ini. Nah, kita akan hapus dari mulai konten sampai ke bawah ya. Kita akan sisakan misalkan komponen dan juga card. Dan di atasnya ini juga. Kita cari pada bagian tulisan konten. Konten ya. Ya, konten. Form. Nah, di sini lihat ya. Di pada bagian li yang ini ya. Oke, kita coba hapus. Kita hapus ke bawah. Sampai logout ya. Sampai menu logout. Kita akan coba hapus. Nah, di sini ada multi-level. Kalau misalkan kita lihat, di sini kita sudah sampai sini nih. Nah, multi-level yang ini. Sampai logout kita hapus. Karena logout sudah ada di sini ya. Menu logoutnya sudah ada pada header. Gitu ya. Kita coba hapus. Sampai logout li. Penutup li. Nah, ini ya. Jadi dari mulai. Konten ya. Li dari preview konten. Kalau misalkan saya di baris 1.109 sampai 285 ya. Dari penutup li-nya. Li dari logout. Kita hapus. Oke, kita hapus. Kita coba save all. Kemudian kita coba refresh. Oke. Oh. Refresh. Nah, di sini sudah terhapus ya. Sudah terhapus. Jadi kita sisakan seperti ini. Oke. Sip ya. Kemudian kita akan hapus pada bagian dashboard kontennya juga. Nah. Kita coba cari. Ini ul. Li yang ini yang mana ya. Oh, penutup yang atas. Ini dia. Oke. Sudah. Ini sudah benar. Oke. Yang sidebar kita boleh tutup kembali. Kemudian kita masuk ke bagian index ya. Poesies-nya ada di index. Kalau misalkan kita lihat di sini ada new customer. Berarti yang ini ya. New customer. Kita akan hapus. Satu, dua. Kita akan sisakan di empat ya. Empat bagian. Berarti kita akan hapus. Yang ini. Out call. Dan juga total revenue. New. Oke. Kita akan hapus. Average order. Top order. Oke. Kita akan hapus aja di atas. Supaya tidak bingung ya. Kita hapus. Yang satu ini. Ya. New customer. Kita hapus. Kemudian sold card juga. Kita hapus. Oke. Kita coba save all. Kemudian kita refresh. Nah. Jadi sisa empat ya. Sisa empat. Tapi ini. Posisinya dia kecil. Nah. Kalau teman-teman yang sudah familiar dengan bootstrap. Ini pasti tahu bagaimana cara untuk memperbesar dari kotaknya. Nah. Kalau misalkan kita lihat di sini. Di sini ada call. Call. XL2 ya. Jadi semuanya kan. Kalau di bootstrap. Itu kolomnya. Ada 12 ya. Berarti. Kalau 4 dibagi 12. Harusnya 3. Gitu. Nah. Jadi teman-teman yang sudah mengerti bootstrap. Ini pasti pahamlah. Jadi saya tidak usah. Menjelaskannya ulang ya. Nah. Kita tambahkan 3. Call. XL2. Ini juga 3. Ya. Kemudian. Di sini juga 3. Yang dua-dua ini. Ganti menjadi 3. 3. Kita coba save all. Kemudian kita coba refresh kembali. Nah. Jadi di sini sudah tampilan sudah rata kembali ya. Sudah sesuai. Karena di sini 3. 3. 6. 8. 12. Eh. 9. 12. Gitu ya. Nah. Kemudian kita akan coba hapus yang earning summary. Kita ambil pada bagian new arrival yang ini ya. Kita hapus. Berarti dari earning summary sampai new arrival. Post-nya sama ada di index ya. Earning summary. Berarti yang ini berarti yang ini. Eee. Assalamualaikum. Berarti yang ini ya. Warning summary. Oh ini ya. Ini dia. Nah. Di sini. Post-nya ada di sini. Kita hapus. Sampai. Oke. Lewat kayaknya deh. Oh, belum. Menang summary. Berarti hapus. nah sampai sini sampai new arrival sampai penutup div yang ini oke ya kita hapus dari sini dari div earning summary ya kemudian sampai penutup div yang ini kemudian kita refresh nah jadi seperti ini ya lebih tampilnya seperti ini nanti kita sesuaikan kembali sesuai dengan fitur yang akan kita buat ya terus terakhir disini kita akan custom pada bagian footernya ya kita custom footernya yang indeks nanti sudah selesai kita close kemudian kita buka file footer.blade nah ini misalkan copyrightnya 2023 untuk begini misalkan we have the store ya untuk footernya silahkan teman-teman masukkan untuk refnya misalkan kita saya arahkan ke ttps2 slash phpcode.com ini untuk link ya kalau sudah kita save all kemudian kita refresh kembali oke ini sudah muncul ya sudah masuk nah disini kan ada gambar sebenarnya nih produknya nah kita tambahkan dulu supaya kelihatan bagus ya berarti kita masuk lagi ke indeks ya sorry tadi sudah kita sudah plus kita kita balik lagi ke indeks ya kembali ke indeks kemudian kita cari pada bagian image atau gambar nah ini dia di Newerive filho new arrival kemudian di sini ada url ini ada url ini image background image tinggal kita tambahkan saja folder image itu berada di di public kemudian backend image ya berarti disini kan udah ada image nya nih disini udah ada images tinggal kita tambahkan saja folder backendnya backend seperti ini kemudian kita panggil fungsi asetnya oke jadi tambahkan seperti ini ya di dalam URL aset aset folder backendnya masukin kedalam asetnya oke saya ulangi aja ya saya ulangi di gambar kedua disini 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 berarti masukin backend folder backend seperti ini kemudian kita panggil fungsi asetnya set seperti ini kemudian tinggal masukkan kemudian kita save all ini kita coba refresh nah jadi muncul ya gambarnya seperti ini muncul tinggal silakan teman-teman masukkan lagi gambarnya nah ini sebenarnya nanti datanya akan akan dinamis ya ini datanya akan dengan dinamis ini hanya sekedar sampling saja ya jadi akan saya coba copy aja dari sini karena nanti kita akan menggunakan data yang dinamis mengambil dari divnya di dalam URL ini teman-teman ganti aja ya ini hanya sekedar sampling saja sebenarnya nantinya kan datanya akan berubah ya akan mengambil dari data yang dinamis oke kemudian tinggal kita save all kemudian tinggal kita refresh kembali sip ya teman-teman jadi kurang lebih seperti ini di video selanjutnya kita akan menjalankan dulu fungsi-fungsi yang ada disini oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya kemudian tinggal kita bisa abur historically tak kepada teman-teman tentunya daring ampun tentunya tengah bahwas nah